Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat Lancar dan berlimpah rezekinya Dipermudah segala urusan kebaikannya dunia dan akhirat Amin ya rabbal alamin Sebelum kita mulai Alangkah indahnya jika sahabat semua mendukung channel tema islami ini Dengan mengklik tombol subscribe, like, share, dan komen Jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya Untuk mengetahui video-video terbaru dari tema islami Terima kasih banyak Syukran kathiron Jazakumullahu ahsanal jaza Sahabat Nabi Adam dan Hawa hidup bahagia di dalam surga Di lain sisi Iblis yang sedari awal sudah dengki dan murka kepada Adam Mengetahui akan hal itu Iblis mengetahui kehidupan Nabi Adam yang semakin nikmat Penuh dengan kemuliaan Allah Ditambah lagi Nabi Adam sekarang sudah memiliki istri dan tinggal di dalam surga Bara api kedengkian Iblis pun semakin menjadi Dia berfikir keras bagaimana Nabi Adam bisa mendapatkan murka dari Allah Sekuat tenaga dan upaya Iblis berupaya agar dapat membuat Nabi Allah Adam melakukan kesalahan yang fatal di mata Allah Akhirnya Iblis pun tahu Bahwa salah satu cara agar Nabi Adam bersalah adalah membuat Nabi Adam dan Hawa mendekati pohon yang terlarang tersebut Iblis mengatur strategi agar hal itu bisa terjadi Namun ia sempat kebingungan bagaimana caranya agar ia bisa masuk ke dalam surga tempat tinggal Adam dan Hawa Karena sejak penolakannya untuk sujud ke Nabi Adam Iblis terusir dan tidak bisa lagi masuk ke langit Setiap kali Iblis mencoba untuk masuk ke dalam langit Maka para malaikat telah bersiap-siap untuk melontarkan panahnya menyerang ke arah Iblis Sekalipun panah para malaikat bersiap-siap mengarah kepada Iblis Namun itu tidak membuat Iblis berputus asa Dia selalu berfikir keras bagaimana caranya agar bisa masuk ke dalam surga Iblis pun ingat ada salah satu tempat di surga sana Yang biasanya dilalui oleh para hewan-hewan surga Hal ini diterangkan oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti Dalam kitab Lukotul Marjan Fi'ahka Miljan Beliau meriwayatkan sebuah riwayat dari Abdul Razak dan Ibnu Jarir Dimana mereka berdua meriwayatkan dari Ibnu Abbas Yang berkata Sesuguhnya musuh Allah Iblis menawarkan diri kepada setiap hewan melata Agar dapat membawanya masuk ke dalam surga Dan dapat berbicara kepada Adam dan istrinya Namun ketika itu semua hewan menolak tawarannya Lalu dia berkata kepada ular Aku akan melindungi dirimu dari gangguan Adam Dan engkau ada dalam jaminanku jika engkau memasukanku ke dalam surga Maka ular itu pun membawa Iblis diantara kedua taringnya Dan masuk bersamanya ke dalam surga Karena itu yang tadinya ular-ular berjalan dengan empat kaki Lalu Allah menjadikannya berjalan di atas perutnya Dalam kitab Tarif At-Tobari Al-Imam At-Tobari juga menceritakan Beberapa ulama mengatakan bahwasannya ular dahulu mempunyai empat kaki Dan termasuk salah satu hewan tunggangan yang paling indah di surga Saat itu ular juga bebas keluar masuk surga sekehendaknya Hingga suatu saat Iblis mengajak kerjasama kepada ular itu Agar ia bisa membawa Iblis masuk ke dalam surga Tanpa diketahui oleh malaikat yang menjaganya Diriwayatkan dari As-Suddi Dari Abi Malik Dari Abi Saleh Dari Ibn Abbas Dan dari Murah Al-Hamdani Dari Ibn Mas'ud Dan dari banyaknya sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Mereka berkata Tatkala Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkata kepada Adam Tinggallah kamu dan istrimu di surga Dengan bantuan dari ular Maka Iblis pun berhasil masuk ke dalam surga Tanpa diketahui oleh para malaikat Dan tidak hanya sampai situ saja Iblis pun berhasil menggoda Nabi Allah Adam dan istrinya Hawa Untuk mendekati pohon terlarang dan memakan buahnya Sehingga dengan hal itu tampaklah aurat dari Nabi Adam dan Hawa Karena telah memakan buah dari pohon terlarang itu Maka wajar saja Karena kerjasamanya dengan Iblis Maka ular dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dahulunya ia memiliki empat kaki Namun sejak saat itu Dia tidak memiliki kaki Dan ia berjalan di atas perutnya Namun bagi bangsa jin Atau khususnya bangsa syaitan Ular dijadikan hewan yang memiliki kedudukan tinggi Bahkan di dalam hadis Dijelaskan oleh Rasulullah S.A.W. Bahwasannya Sehingga sana Iblis ada di lautan Dan di sekelilinginya Terdapat ular-ular Sahabat tema islami Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Iblis pun berhasil Membuat Nabi Allah Adam dan Hawa Melakukan pelanggaran di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Iblis berhasil membuat Nabi Adam dan Hawa Mendekati pohon yang terlarang tersebut Bahkan tidak hanya mendekati Iblis berhasil Membuat Nabi Adam dan Hawa Memakan buah dari pohon yang terlarang tersebut Yang mengakibatkan aurat dari mereka berdua Sampai terbuka Sahabat tema islami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah pun murka Allah pun marah Atas pelanggaran yang dilakukan oleh Nabi Adam dan Hawa Dan karena itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberikan teguran kepada Nabi Adam dan Hawa Apakah teguran yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berikan kepada mereka berdua Kita akan bahas di video yang berikutnya Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Channel tema islami Barakumullah wikum Jazakumullahu ahsanal jaza Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh